Intro Ya tidak disangka virus corona asal kota Wuhan di China ini telah memakan ratusan ribu korban di seluruh dunia Bahkan World Health Organization atau WHO memperkirakan bahwa akhir dari pandemi corona yang saat ini tengah mengantui seluruh dunia 16 Maret 2020 Hari yang paling bersejarah di tahun 2020 Dimana kami diinstruksikan untuk stay at home Ya tinggal di rumah Karena pandemi covid-19 Maret rasanya Untuk belajar tanpa tatap muka bersama sister bapak ibu guru Tidak bisa berdiskusi bersama teman secara langsung Tidak bisa bermain lari-larian Atau kumpet Menjadikan pincah istirahat Ah sementara semuanya terasa berat Tapi dalam benak kami ini hanya 3 minggu Ya 3 minggu Berharap waktu 3 minggu ini cepat berlalu Dalam setiap doa Selalu kami sisipkan untuk segeralah berakhir pandemi covid-19 ini Tuhan kami mohon mindungilah hambamu Berilah kesehatan pada semua orang di dunia ini Jauhkanlah wabah corona dalam hidup kami Ya itulah sepenggal doa Dan harapan kami Tiga minggu terasa lama Hari ke hari selalu kami lakukan Dengan beraktifitas di rumah Mulai dari belajar Membantu orang tua Merawat tanaman Sekilo kepada guru dan teman kia BA grup Dan masih banyak lagi Rutinitas berganti menjadi sesuatu yang agak aneh sih Menurut kami Kesan Inat Berada di rumah Hamin 3 Menjelang masuk sekolah Sudah terasa aura bahagia di dalam diri kami Seragam sudah disiapkan Buku pelajaran masuk di dalam tas Tertata rapi Di grup WA sudah heboh Kita akan bertemu di sekolah Rasa bahagia itu hilang Setelah berbunyi nada dering dari WA Ada kabar dari guru kami PJJ atau pembelajaran jarak jauh diperpanjang Ah Kenapa ini terjadi? Kami segera ingin beraktifitas seperti biasa Timbullah banyak pertanyaan Mengapa PJJ diperpanjang? Ya Kami selalu ingin mencari tahu Kami menonton televisi Dan membaca berita Melihat perkembangan COVID-19 yang kian hari makin menimbulkan banyak korban Ya Tuhan Kami kembali berharap Jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi Musnahkanlah Tersisipkan doa kami untuk garda terdepan para dokter, perawat, tenaga medis, sopir ambulan, cleaning service di rumah sakit, petugas kubur, dan para relawan dan pemimpin negara ini Dalam menghadapi wabah ini Ya Tuhan, lindungilah mereka Pembelajaran jarak jauh berlangsung kembali dan kami merasa optimis Kami bisa Tidak Tidak Selalu besar Tidak Tidak hayat tugas yang diberikan Guru-guru di sekolah kami Selalu setiap pagi Kami disapah oleh Suster, bapak, ibu, ibu Selalu dicek Sudah mandi Sudah sarapan Sudah berdoa Sudah membantu orang tua Ah Sesuatu yang luar biasa Kami merasa tetap diperhatikan seperti layaknya kami berada di sekolah Sesekali kami berkontak melalui video call Kangen, rindu, bercampur menjadi satu Setelah bersapa, kami mulai belajar Suster, bapak, ibu, guru, belajar Dividiokan dan di-share kepada kami Lengkap penjelasan materi dan contoh soal Sama seperti saat mengajar kami di sekolah Terasa mudah menangkap materi belajar Kalau tidak jelas, putar ulang kembali videonya Tugas-tugas pun dibuat sedemikian rupa Sehingga kami tidak merasa terbeban Ada yang berbentuk kuis Ada juga yang praktik dan dihiyokan Ah, beruntungnya kami memiliki guru-guru yang profesional Dan siap tanggap ketika kami ada kesulitan Di malam hari ketika kami baru sempat mengejarkan tugas pun Guru-guru kami dalam hitungan menit selalu membalas cat kami Untuk memberikan solusi dari kesulitan kami Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkatmu melalui guru-guru kami Oh ya, setiap hari di akhir PJJ kami juga selalu bersapa Terima kasih anak-anak untuk PJJ hari ini Kita lanjutkan PJJ di hari esok Mari kita tutup PJJ hari ini dengan berdoa Mengurut kepercayaan kita masing-masing Stay at home and stay healthy Berbiasakan pendampilan guru kami Kesapaan ini tidak hanya untuk siswa Orang tua kami pun setiap hari selalu disapa oleh guru kami Ujian sekolah dan penilaian tengah semester tetap berjalan Selagi mana layaknya kami berada di sekolah Kami lakukan secara online Lagi-lagi kami sungguh merasa terbantu Dengan US Online dan PTS Online ini Sebelum US dan PTS Online berlangsung Ibu kepala sekolah mewakili sukses terbapak ibu guru Lainnya memberikan pengantar sebagai motivasi bagi kami Bagaimana untuk selalu bersikap jujur dalam mengerjakan US dan PTS Online Seperti yang sudah ditanamkan dalam pembelajaran pendidikan kata-kata rekan kita Ya itulah sepenggara kita sama pandemi COVID-19 ini Banyak hikmah yang dapat kami terima pada masa ini Kami diberi waktu yang banyak untuk berkumpul bersama keluarga Yang selama ini Ya mungkin Hanya beberapa jam saja Kami habiskan waktu bersama keluarga Terima kasih telah menonton! Pada hari ini, 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional Di mana kami biasanya mengikuti upacara bendera Mengenang para pahlawan pendidikan Kali ini kami tetap mengenang jasa-jasa para pahlawan pendidikan Di rumah kami masing-masing Terima kasih Pak Hiajar Dewantara Atas dedikasi dan perjuangannya Kami bisa mengenyam pendidikan walaupun di masa sulit sekalipun Semoga masa pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi makna pendidikan seutuhnya Terima kasih susten Bapak Ibu Guru kami Yang selalu setia mendampingi Dan telah mengempayakan segala fasilitas Metode pembelajaran Dan pelayanan pendidikan yang sangat baik bagi kami Kami ingin belajar kembali di sekolah, di ruangan, kelas yang nyaman Lab komputer yang memadai Lapangan sekolah yang luas Kebun sekolah yang sejuk Kami rindu belajar dengan metode pembelajaran yang mengasihkan Dan menantang bagi kami bersama Bapak Ibu Guru yang baik hati dan profesional di bidang Semoga kita segera berjumpa di sekolah setelah masa pandemi COVID-19 ini berakhir Selamat siang, susten Bapak Ibu Dewa Guru, orang tua wali murid Serta siswa-siswi kelas 6 yang kami cintai Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat dan rahmatnya Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama Dalam acara Virtual Ceremony Class 2021 Si Joseph Alamendari School Dengan tema My Spirit is My Key to Success Enam tahun lamanya Kita bersama-sama di lingkungan sekolah Dimana terjadi rasa keterapan dan pertalian persaudaraan di bidang merah Enam tahun bukanlah proses yang singkat Anak-anak tentunya sudah melewati tahap demi tahap perkembangan ini Di sekolah kita tercinta, Kristi Santo Yosef Meskipun di kelas 6 ini Anak-anak masih melaksanakan pembelajaran di jarak jauh Hingga akhir tahun pembelajaran Namun kini tiba saatnya Anak-anak melangkah ke jenjang yang lebih tinggi Untuk mengejar cita-cita Bapak Ibu Guru yakin Anak-anak sudah siap untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya Hadirin sekalian Acara Virtual Seremoni Kelas 2021 Si Joseph Elementary School Kami sesun sebagai berikut Kita awali bersama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Yosef Kemudian dilanjutkan sambutan dari Kepala Sekolah dan Perwakilan Orang Tua Siswa Dilanjutkan dengan Doa Bapti Siswa untuk Orang Tua Kemudian sambutan Kepala Yayasan Acara selanjutnya Pembacaan Surah Keputusan Dilanjutkan dengan pengalungan Gordon Serta persembahan lagu terima kasih dari siswa Kemudian dilanjutkan dengan ucapan selamat Dari Wali Kelas dan Karyawan SD Santo Yosef Dan yang terakhir ditutup dengan Doa Siku Suster Bapak Ibu Dewan Guru Serta orang tua Wali Murid dan anak-anak yang terkasih Mari kita awali acara kita pada hari ini Dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Santo Yosef Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Acara selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa sambutan Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Istri Santo Yosef Lahat Kepada Bapak Agustinus Sunario, SPD, di Persilangan Biar saya hormati Susten Kepala Kantor Yayasan Tarakanita Wilayah Lahat Yang saya hormati Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita Wilayah Lahat Yang saya hormati Jajaran Struktural Yayasan Tarakanita Wilayah Lahat Yang saya hormati Kepala Unit TK SMP SMA Santo Yosef Lahat Yang saya hormati Orang Tua Wali Murid S.J. Santo Yosef Lahat Dan yang saya banggakan Siswa-siswi kelas 6 SD S.J. Santo Yosef Lahat Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Dan jangan lupa tetap bahagia dan tetap patuh pada protokol kesehatan Syukur dan terima kasih Mari kita sama-sama panjarkan kehadiran Tuhan yang maha pengasih dan penyayang Atas segala kasih dan penyertaannya Kita dapat bersama-sama mengikuti acara pengumuman kelulusan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD S.J. Santo Yosef Lahat Walaupun kita laksanakan dengan situasi yang berbeda dari biasanya Yaitu secara virtual Dan kami berharap Bapak, Ibu, orang tua Dan siswa-siswi Dapat mengikuti acara ini Dari awal hingga akhir Dengan penuh sukacita Tanpa hambatan apapun SD S.J. Santo Yosef Lahat Adalah bagian dari Yayasan Tarakanita Yang mengelola sekolah-sekolah Di tujuh wilayah Yaitu Bengkulu Lahat Jakarta Tangerang Yogyakarta Jawa Tengah Dan Surabaya Kepercayaan yang diberikan orang tua Kepada Yayasan Tarakanita Secara khusus Sekolah Santo Yosef Lahat Kami wujudkan Dalam pendampingan Secara optimal Pada proses pembelajaran Terutama Di masa pandemi COVID-19 ini Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara virtual Namun Para guru tetap berusaha Semaksimal mungkin Hadir mendampingi proses pembelajaran Baik melalui sumitri Melalui TJBL Tugas pandiri Dan menyampaikan materi pembelajaran Dengan berbagai cara Menggunakan teknologi Dan media yang ada Dan kami juga mengucapkan Ribuan terima kasih Karena Bapak Ibu Orang tua Sudah menjadi partner Kami Di dalam mendampingi Putra-putrinya Pada masa ini Bapak Ibu Juga menjadi guru Bapak Ibu Orang tua murid Yang saya hormati Yayasan Tarakanita Di dalam proses pendidikan Di dalam mendampingi Peserta didik Tidak hanya Mengedepankan intelektual saja Tetapi juga Menyeimbangkan Dan menyelaraskan Antara intelektual Dan pembentukan karakter Melalui CC 5 Plus Compassion Celebration Competence Competence Conviction Dan Creativity Dan itu Akan menjadi dasar Bagi peserta TJ Untuk melangkah Kejenjang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati Mari sejenak Kita mengingat 6 tahun yang lalu Ketika Bapak Ibu Menghantar Putra-putrinya Untuk pertama kali Masuk Di Komplek SD Sanko Yosef Ada yang putrinya Menangis Tidak mau ditinggal Ada yang langsung Bisa berbaur Dengan temannya Ada yang masih Malu-malu Dan sebagainya Semua kami terima Dengan senang hati Dan kami siap Mendampingi mereka Yang berbeda-beda Itu Dengan penuh tanggung jawab Dengan penuh kesabaran Dan penuh kegigilan Dengan penanaman karakter Kedisiplinan Kejujuan Bila rasa Maka akan menjadi dasar Di dalam Perkembangan Mereka selanjutnya Bapak-Ibu yang saya hormati Saat ini Kami akan menyerahkan kembali Putra-putri Bapak-Ibu Yang sudah dipercayakan Kepada kami Selama kurang lebih 6 tahun ini Putra-putri Bapak-Ibu adalah Siswa yang tangguh Yang dengan sepenuh hati Berjuang Dan menyelesaikan Semua tugas Dan juga ujian sekolah Selama masa sulit Karena adanya Bapak COVID-19 Angkatan putra-putri ini Yang mengajarkan Agar kita Cepat beradaptasi Dengan pola hidup Yang sehat Dan juga dengan Kemajuan teknologi Terlebih juga bersikap Sabar Tetap berada di rumah Bahkan mulai dari awal Tahun ajaran Sampai pada acara Pengumuman dan pelepasan pun Mereka tetap Berada di rumah Ini Sungguh ujian Kesabaran yang luar biasa Dan Penuh Kesederhanaan Tidak ada pesta Dan tidak ada Hura-hura Di dalam Perayaan Ataupun di dalam Kelurusan ini Kami Para guru Dengan bangga Melepas Dan menyerahkan kembali Putra-putri Bapak Ibu Dan silahkan Untuk bisa melanjutkan Proses pendidikan Di jenjang selanjutnya Terima kasih sekali lagi Atas kepercayaannya Kepada kami SD Santo Yosef Lahat Sebagai pilihan Investasi pendidikan Bagi putra-putrinya Terima kasih juga Atas kerjasama Yang baik Selama ini Mohon maaf Atas segala Kekurangan kami Di dalam Pelayanan Dan juga Pendampingan kami Untuk anak-anakku Kelas 6 Yang kami banggakan Kalian adalah Anak-anak yang luar biasa Terima kasih Atas capaian Prestasi Yang telah Kalian sembahkan Mulai dari Kalian kelas 1 Sampai dengan Kelas 6 Untuk Kejayaan Santo Yosef Terima kasih Sudah menjadi Sesuah-sesuah yang Berkarakter Jagalah Nama baik Santo Yosef Dimanapun Kalian berada Tetap berjuang Untuk pendidikan Selanjutnya Gapailah Cita-cita kalian Lanjutkan Kedisiplinan Kejujuran Di dalam Kehidupan kalian Selalu Iringi Setiap Langkah kalian Dengan Panjatan Untayan Doa Kepada Tuhan My spirit Is my Key to Success Semangatku Adalah Kunci Kesuksesanku Profisial Untuk Kelulusan Kalian Di dalam Menemukan Jenjang pendidikan Di S.J. Santo Yosef Lahat Sekian Terima kasih Terima kasih Atas Sambutan Dari Bapak Agus Dino Senario Selaku Kepala Istri Santo Yosef Lahat Semoga Pesan-pesan Yang beliau Sampaikan Dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Memasuki Acara Berikutnya Marilah Kita Dengarkan Sambutan Yang kedua Yang akan Disampaikan Oleh Perwakilan Dari Bapak Dan Ibu Wali Murid Kelas 6 Kepada Yang terhormat Bapak Ida Muli SPD IMN Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Salam sejahtera Untuk Kita Semua Yang Kami Hormati Kepala SD Santo Yosef Lahat Yang Kami Hormati Dewan Guru Staf Tata Usaha Dan Seluruh Karyawan SD Santo Yosef Lahat Yang Kami Hormati Para Orang Tua Wali Siswa SD Santo Yosef Lahat Serta Anak Anak Kami Siswa Siswi Kelas 6 SD Santo Yosef Lahat Yang Berbahagia Pertama Marilah kita Panjarkan Puji Dan Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas Segala Limpan Rahmat Dan Kita Semua Dan Khusus Pada Hari Ini Patut Kita Bersyukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena Masih Diberikan Nikmat Kesehatan Dalam Masa Pandemi COVID-19 Sehingga Kita Masih Dapat Menjalankan Aktivitas Dan Agenda Pendidikan Di SD Santo Lahat Ini Bapak Ibu Ibu Parang Tua Kasiswa Yang Saya Hormati Izinkan Saya Idham Holik Orang Tua Dari Hadisa Arrum Anur Holik Siswa Klas 6 Mewakili Bapak Ibu Sekalian Untuk Memberikan Kata Samputan Dalam Acara Ini Bapak Pala Sekolah Dewan Guru Serta Hadir Berbahagia Tidak Terasa Sudah Lebih Kurang 6 Tahun Anak Anak Kami Dididik Oleh Bapak 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 Dan Pada Hari Ini Kita Melaksanakan Acara Perpasan Dan Kelulusan Siswa Kelas 6 SD San Teosep Lahat Tahun 2021 Secara Virtual Dari Rumah Masih-masih Hal Ini Dikarenakan Kita Masih Dalam Masih COVID-19 Yang Seyokyanya Acara Pelepasan Dan Tulusan Ini Dapat Diraikan Dengan Penuh Sukacita Bertumpul Penuh Dengan Kedungkiraan Dan Merupakan Momen Kebanggaan Yang Akan Menjadi Kenangan Yang Manis Bagi Anak Kita Yang Akan Tertanam Dalam Memori Mereka Sepanjang Hayat Hidupnya Bapak Pala Sekolah Dewan Guru Serta Hadirin Yang Kami Hormati Kami Selap Orang Tua Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Bapak Ibu Guru Beserta Karyawan SD Sander Yosep Lahat Yang Telah Mendidik Anak Anak Kami Mulai Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Sebagai Kilas Balik Masih Segar Diingatan Kami Ketika Pertama Kali Kami Menikipkan Anak Anak Kami Untuk Dididik Di Sekolah Ini Dan Tidak Terasa Waktu Begitu Hari Ini Kami Selaku Orang Tua Akan Menerima Kembali Anak Anak Kami Sebagai Tanda Proses Pendidikan Pada Jenjang Ini Telah Selesai Bapak Kepala Sekolah Dewan Guru Serta Hadirin Yang Kami Hormati Begitu Banyak Ilmu Dan Pengalaman Yang Didapat Anak Kami Komitmen Yang Kuat Dari Bapak Ibu Guru Dalam Proses Pendidikan Dan Pengajaran Serta Menanamkan Pendidikan Karakter Kepada Anak Kami Mudah Mudahan Pengalaman Dan Ilmu Yang Didapat Akan Menjadi Bekal Anak Kami Untuk Siap Menuju Tingkat Pendidikan Yang Selanjutnya Semoga Jasa Jasa Bapak Bapak Ibu Akan Menjadi Catatan Amal Baik Yang Berlilai Ibadah Dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa Yang Akan Membalas Dengan Limpan Rahmat Yang Luas Bapak Pala Sekolah Dewan Guru Serta Hadirin Yang Kami Hormati Kami Para Orang Tua Menyampaikan Permohan Maaf Yang Sedalam Dalamnya Jika Selama Anak Berada Sekolah Ini Terdapat Yang Tidak Sengaja Kepada Anak Kami Siswa Kelas 6 Kami Ucapkan Selamat Atas Kelulusannya Peganglah Teguh Nilai Nilai Baik Yang Didapat Selama Tersekolah Di SD Santio Sebelah Ini Tetaplah Rendah Hati Tetaplah Semangat Raih Cita-cita Salam Para Kanita Demikian Yang Kami Sampaikan Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seseorang Bapak Dan Ibu Guru Orang Tua Wali Murid Yang Kami Hormati Serta Para Siswa Siswi Kelas 6 Yang Kami Sayangi Baru Saja Kita Mendengarkan Kata Samutan Dari Bapak Idan Koli Yang Mewakili Orang Tua Wali Murid Kelas 6 Kami Sebagai Guru Di SD Santa Yosef Juga Mengucapkan Terima Kasih Atas Jukungan Perhatian Dan Pendampingan Dalam Pendampingi Anak Anak Semoga Apa Yang Sudah Diberikan Kepada Peserta Didi Kelas 6 Berkuah Kebaikan Acara Selanjutnya Kita Akan Bersama Menyaksikan Penampilan Dari Perwakilan Siswa Siswi Kelas 6 Berupa Doa Bakti Kepada Orang Tua Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Amin Bapak Terima Kasih Atas Berkat Yang Luar Biasa Dalam Hidupku Engkau Telah Memberikan Bapak Dan Mama Yang Telah Menyayangiku Bapak Dan Mama Yang Telah Mencintaiku Memenuhi Kebutuhanku Jagalah Mereka Selalu Ya Tuhan Berikan Mereka Kesehatan Dan Rahmat Yang Berlimpah Amin Dalam Nama Bapak Dan Doa Bakti Untuk Orang Tua Ya Allah Bapak Kami Yang Penuh Kasih Terima Kasih Atas Setiap Berkat Kasih Karuniamu Kami Bersyukur Atas Orang Tua Kami Yang Telah Mengasihi Menerawat Mendidik Dan Setia Mendampingi Kami Hingga Saat Ini Tuhan Tolong Jaga Dan Berkati Orang Tua Kami Selalu Terima Kasih Tuhan Di Dalam Namamu Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan 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 Naimin Hamdan Yuafini Mah Huwa Yuqafi Mazidah Ya Rabbana Lakal Hamdu Kama Yang Bagini Jalali Wazikal Karih Ya Azimil Sultan Allahumma Salih Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Ghafirlana Junubana Wali Walidaina Warham Kuma Kama Rabbayana Sahira Allahumma Salih Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Ampunilah Semua Dosa-dosa Kami Ya Allah Semua Dosa Orang Tua Kami Ya Allah Dosa Guru-guru Kami Ya Allah Ampunilah Dosa Saudara Saudara Kami Ya Allah Allahumma Salih Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma God God Buddha yang maha pengasih, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah memberikan kami orang tua yang baik, yang telah membesarkan kami dengan temukasih sayang. Buddha yang maha pengasih, berikanlah orang tua kami anugerah kesehatan, rejeki, dan kebahagiaan. Berilah orang tua kami ketabahan dalam menghadapi masalah, dan lindungilah mereka dari segala ancaman. Tabu, tabu, tabu. Move it, bangun nak, sudah subuh. Bangun nak. 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 Di dalam doamu, kau sebut nama-mu Di dalam harapmu, kau sebut nama-mu Di dalam kegalahan, namaku di hatimu Tak dapat ku balas cintamu, ayahku Tak akan melupakan nasehatmu, ibu Menghormati orangtuamu Tak akan lanjut umurku, ibu, ibu Terima kasih ayah dan ibu Masih sayangku padamu Terima kasih ayah dan ibu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Salam sehat, tetap semangat, selalu bersyukur, dan bahagia. Profesiat, pertama-tama suster ucapkan untuk siswa-siswi kelas 6 SD Santo Yosef Lahad yang telah dinyatakan lulus dari Sekolah Santo Yosef Lahad. Profesiat, kalian telah menunjukkan usaha keras selama 6 tahun bersekolah di SD Santo Yosef Lahad. Semoga seluruh pengalaman selama 6 tahun kalian belajar bersama ibu bapak guru dan teman-teman di SD Santo Yosef memberi bekal kepada kalian untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan pesan suster, semoga kalian tetap membuka diri untuk belajar, belajar, dan belajar. Raih, cita-cita kalian setinggi langit dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha agar upaya kalian senantiasa berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Profesiat juga, saya ucapkan kepada seluruh orang tua beserta didik siswa-siswi kelas 6 SD Santo Yosef. Ibu bapak telah dengan penuh sukacita, penuh syukur, dan perjuangan mendampingi putra-putri bapak ibu selama 6 tahun sekolah di SD Santo Yosef. Terima kasih telah mempercayakan pendidikan putra-putri bapak ibu di SD Santo Yosef. Dan semoga kerjasama ini tetap berlanjut bagi pengembangan pendidikan putra-putri yang kita cintai. Dan untuk ibu bapak guru SD Santo Yosef, saya mengucapkan terima kasih atas totalitas perjuangan, semangat, dan daya juang yang ibu bapak berikan bagi pendampingan putra-putri kita. Semoga upaya keras ini sungguh memberi bekal yang baik bagi anak-anak kita. Profesiat atas usaha keras ibu bapak dan mari kita tetap setia mendampingi putra-putri yang dipercayakan kepada kita. Dan semoga dengan semangat Bunda Elizabeth, pendiri Kongregasi CB, senantiasa dapat kita upayakan terrealisasi di dalam hidup dan karya perutusan kita. Sekali lagi profesiat untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk ibu bapak orang tua, dan ibu bapak guru. Mari kita terus bergandeng tangan, bersinergi, memberikan yang terbaik bagi hidup, bagi sesama, dan bagi Tuhan yang kita cintai. Profesiat Tuhan memberkati. Terima kasih Suster Kornal Yosebe atas apaannya kepada kami semua. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi motivasi untuk kami ke depannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat keputusan oleh Ibu Agnes Surtim, selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang buku guru. Kepada Ibu Agnes Surtim, dipersilakan. Keputusan Kepala Sekolah Dasar Santo Yosep Lahar nomor 421.2 garis miring Garis miring SD STD garis miring E23 garis miring 2021. Tentang, kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang, bahwa dalam rata kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SD Santo Yosep Lahar, perlu ditentang keputusan Kepala Sekolah tentang kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Mengingat, satu dan seterusnya. Memperhatikan, hasil rapat Dewan Guru tentang kelulusan Sekolah Dasar Santo Yosep pada tanggal 11 Juni 2021. Memutuskan, menetapkan. Pertama, daftar nama peserta ujian sekolah tahun pelajaran 2021 yang dinyatakan lulus sebagaimana pada lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemulai ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lahar pada tanggal 15 Juni 2021, Kepala Sekolah Augustinus Tunario SPD ditanda tangan. Berikut, daftar nama peserta ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang dinyatakan lulus. Abil Afala Amin dinyatakan lulus. Aditya Nugraha dinyatakan lulus. Aydil Rafilo dinyatakan lulus. Andin Rizky Mulyani dinyatakan lulus. Belinda Dwi Oktavia dinyatakan lulus. Kalia Salsabila Wirastrangri dinyatakan lulus. Ceril Natania dinyatakan lulus. Dhani Erlangga dinyatakan lulus. Dhani Erlangga dinyatakan lulus. Farel Adelvo dinyatakan lulus. Farel Trivali dinyatakan lulus. Farid Hilmi Sulaksana dinyatakan lulus. Faras Anggita Lestari dinyatakan lulus. Gregorius Ragil Pangestu dinyatakan lulus. Jonathan Bilan Aldafa dinyatakan lulus. Kalisah Arum Anurkolik dinyatakan lulus. Keisha Mauliza dinyatakan lulus. Keisha Mauliza dinyatakan lulus. Lidwina Kanya Danika dinyatakan lulus. Lidwina Kanya Danika dinyatakan lulus. Ayu Galuh Irawan dinyatakan lulus. M. Miko Wijaya dinyatakan lulus. M. Nabil Adrian Ramadhan dinyatakan lulus. Muhammad Ferdi Syahputra dinyatakan lulus. Muhammad Ferdi Syahputra dinyatakan lulus. Muhammad Hafiz Afif dinyatakan lulus. Kuratun Nuraini dinyatakan lulus. Kuratun Nuraini dinyatakan lulus. R. Muhammad Rizki Juliansah dinyatakan lulus. Raka Zihni Adira dinyatakan lulus. Siva Aurelia dinyatakan lulus. Tommy Chan dinyatakan lulus. Yeheskiel Geofrey Herman dinyatakan lulus. Zafira Putri Maharani dinyatakan lulus. Al-Gifari Dava Utama dinyatakan lulus. Al-Predo Yunforman Pasaribu dinyatakan lulus. Amanda Mutiah Yuriko dinyatakan lulus. Aurelia Davina Fitri dinyatakan lulus. Azura Zahra dinyatakan lulus. Kristalia Anggun Kinanti dinyatakan lulus. Dava Putra Sanju dinyatakan lulus. Fahri Al-Faresi dinyatakan lulus. Gabriela Kristina Baban dinyatakan lulus. Gris Melody dinyatakan lulus. Gris Melody dinyatakan lulus. Gregorius Siril Kapitan dinyatakan lulus. Kevin Wely Bintoro dinyatakan lulus. Kirana Reskiya Agita dinyatakan lulus. M. Azam Auliyo Dakarimba dinyatakan lulus. M. Hanif Azharan dinyatakan lulus. Muhammad Zakwan Aqila dinyatakan lulus. M. Mutiah Rahma dinyatakan lulus. M. Nabil Said dinyatakan lulus. M. Naila Nur Kairiyah BR Lubis dinyatakan lulus. M. Naila Nur Kairiyah BR Lubis dinyatakan lulus. M. Kian Zena Fahriyah dinyatakan lulus. M. Raditya Bhaskara Panggar Besi dinyatakan lulus. M. Rahmat Hidayatullah Amir Syahputra dinyatakan lulus. M. Ramadhan Rahsyah Adipi dinyatakan lulus. M. Redida Wijaya dinyatakan lulus. M. Reza Zamahir dinyatakan lulus. M. R. R. Anggun Kesinarani dinyatakan lulus. M. Septa Ramadini dinyatakan lulus. M. Sakiralim dinyatakan lulus. M. Asihab Al-Ghofar dinyatakan lulus. M. Asihab Al-Ghofar dinyatakan lulus. M. Ameliyah Oktaviani dinyatakan lulus. M. Ameliyah Oktaviani dinyatakan lulus. M. Senia Wilial Agumerta dinyatakan lulus. M. Senia Wilial Agumerta dinyatakan lulus. M. Faisal Mubarak Hidayat dinyatakan lulus. M. Fahri Aditya Lutfi Permana dinyatakan lulus. M. K. 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 K dinyatakan lulus. Juan Putri Andramartik dinyatakan lulus. Kevin Adveron Sihombing dinyatakan lulus. Kulfi Aufa Atiyah dinyatakan lulus. M. Alreski Kamil dinyatakan lulus. M. Farel Ananda dinyatakan lulus. M. Lutfi Raffi Al-Latif dinyatakan lulus. Madina Mega Afriansyah dinyatakan lulus. Mikael Dimero dinyatakan lulus. Mufid Atlianto dinyatakan lulus. Muhammad Zaki Andrian dinyatakan lulus. Muhammad Marcelo Putra Aditya dinyatakan lulus. Muhammad Charles Al-Fano dinyatakan lulus. Mutiara Anggita dinyatakan lulus. Quinella Gwendolin dinyatakan lulus. Rehan Devansyah dinyatakan lulus. Sabil Akhtar Perdana Putra dinyatakan lulus. Talita Alia Saca dinyatakan lulus. M. Al-Fano Agis Rizi Pramana dinyatakan lulus. M. Al-Rozaki Putra Pratama dinyatakan lulus. M. Al-Fiza Diva Anggraini dinyatakan lulus. Andesta Dea Anggraini dinyatakan lulus. Anissa Siva Yulia Sari dinyatakan lulus. Berlin Emeraldi Ibrahim dinyatakan lulus. Denilson dinyatakan lulus. Devin Usman Agus Putra dinyatakan lulus. Graciela Putrisia Subianto dinyatakan lulus. Halip Zaki dinyatakan lulus. Jocelyn Lodongan dinyatakan lulus. K. Stephen dinyatakan lulus. Kaila Felisa dinyatakan lulus. Kerin Nafla Serintino dinyatakan lulus. Clara Skivi Puspa Wardani dinyatakan lulus. M. Agus Santoso dinyatakan lulus. M. Al-Farizi Pajri Habibi dinyatakan lulus. M. Firlo Chandra dinyatakan lulus. M. Kaisar Putra dinyatakan lulus. Mario Christian Sutrisno Atsunu dinyatakan lulus. Marisa dinyatakan lulus. Muhammad Ferdiansah dinyatakan lulus. Muhammad Ardan Pragata dinyatakan lulus. Muhammad Fajri Fadila Al-Kawasar dinyatakan lulus. Mutiara Anggun Delvan Syah Putri dinyatakan lulus. Natswa Amabel Kanaya Ariska dinyatakan lulus. Rahel Aldino dinyatakan lulus. Zakia Ilma Katrina Saputri dinyatakan lulus. Untuk acara selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pengalukan beban secara subonis untuk memakini situasi di kelas 6 istri Satri Yosef. Terima Dinyatakan lulus. selamat menikmati Suster Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih Marilah kita beranjak ke acara selanjutnya Yaitu menyaksikan persembahan lagu Terima Kasih dari Siswa Terima Kasihku 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 Sangat merdu dan menyentuh hati Untuk acara selanjutnya Mari kita bersama-sama Menyaksikan ucapan selamat Dari wali kelas Dan persembahan dari karyawan SD Santo Yosef Lahan Terima kasih 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 Putra Putri Kami kelas 6 Tahun Pelajaran 2020-2021 Terima kasih atas rahmatmu yang selalu berjurahkan pada Putra Putri Kami siswa kelas 6 Sehingga Putra Putri Kami diberi kesehatan, kesabaran, ketekunan dalam belajar terlebih di masa pandemi ini Dan kau mampukan menyelesaikan belajar di SD Santo Yosef dengan baik Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan Bapak Ibu Guru yang dengan setia telah mendampingi belajar Putra Putri Kami Dengan kesabaran dan tekun, sehingga Putra Putri kelas 6 berhasil dengan baik Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan Bapak Ibu, orang tua yang telah mempercayakan Putra Putrinya kepada kami hingga selesai Doa kami ya Tuhan, semoga Putra Putri Kami kau mampukan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih baik Hingga telah mencapai cita-citanya Allah Bapak kami, kami bersyukur kepadamu karena kerahimanmu Engkau telah mewujudkan dengan memberikan kekuatan kepada kami semua Sehingga berkat kekuatan itu, akhirnya kami mendapatkan yang kami harapkan Yaitu kelulusan dan keberhasilan Putra Putri Kami kelas 6 Dengan nilai yang memuaskan Akhirnya ya Tuhan, dengan penuh syukur kami memuji dan memuliakan namamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Allah Roh Kudus, terangilah Budi kami Maria Bintang Samudera, doakanlah kami Bunda Elizabeth, doakanlah kami Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami Santo Yosef, lindungilah kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara pada hari ini Kami mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan Ini saya Patris Yosef, dan saya Lucia Wita, pamit undur diri Sampai berjumpa di link kesempatan Jangan lupa bagi anak-anak, jangan lupa bagi anak-anak teruslah semangat, sebab semangatmu adalah kunci menuju ke sukses Terima kasih 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 di bidang pembinaan pimpinan konsil Perkenalkan, nama saya Ibu Clara Erinda Kriskayu Arsita Saya guru mata pelajaran matematika Perkenalkan, nama saya Ibu Emilia Suryani Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia Sampai selesai My name is And I am Kenalkan, nama saya Ibu Pautanah Indonesia Saya mengajar mata pelajaran Saya Sylvia Putri Haryani Ibu mata pelajaran Perkenalkan, saya Bapak Wakujan Tata Usaha SMP Santo Yosep Lahat Perkenalkan, nama saya Ibu Netri Saya bekerja sebagai Tata Usaha Di bagian perpustakaan SMP Santo Yosep Perkenalkan, nama saya Mulyono Panggilan Ion Saya sebagai PP SMP Santo Yosep Lahat Perkenalkan, nama saya Bapak Eko Plastion PP SMP Santo Yosep Lahat Perkenalkan, nama saya Agus Eriadi Saya di Santo Yosep Sebagai sekuriti Kami keluarga besar SMP Santo Yosep Lahat Mengucapkan Selamat atas Kudusan Peserta diri Kelas 6 SMP Santo Yosep Lahat Kemudian SMP Dan selanjutnya Kami Di SMP Santo Yosep Lahat Untuk Mampas Bersama 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 SMP Santo Yosep 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 SMP Santo Yosep